Intro Masih di NDK Exos Channel Ketemu lagi dengan saya Berkara Brewervy Jadi hari ini kita ada pemasangan Di Honda CSG D3 Manual Intro Kira-kira akan memasang apa? Masang apa yoo Intro Nah jadi sekarang ini akan pasang Resonator Street S Resonator Street S yang terbaru ya Bukan Resonator Street yang segitiga Jadi ini Resonator Street yang terbaru Pokoknya model yang terbaru Bukan yang segitiga lagi ya Jadi nanti seperti apa sih Karakter suaranya ya Jadi ownernya sebenarnya Sudah memakai Muffer Dekano 1 V2 Kemudian hari ini Datang lagi ke Purbalinga Untuk pasang Resonator Street S Jadi untuk headernya Di sini untuk headernya Masih ORI ya Jadi headernya Untuk katalisnya juga masih ada Jadi nanti seperti apa sih Itu karakternya Dan seperti apa sih Nanti gitu Untuk masangan Resonatornya ya Cekidot Nah nanti buat teman-teman Dimanapun kalian berada Khususnya untuk Honda Jazz GD3 Atau Honda Jazz IDSQ Dimanapun kamu berada Di bawah tanah Ataupun di atas tanah Jadi untuk pemasangan Resonatornya Itu ada dua opsi ya Untuk yang pertama Kenal potorinya dipotong Kemudian dilahir lagi Dengan Resonator Street NDK Exhaust Nah ya Jadi nanti buat teman-teman Yang nggak sayang dengan Kenal potorinya sih Nggak masalah ya Dan nanti buat teman-teman Yang sayang kenal potorinya Nanti bisa minta custom pipa Dari NDK Exhaust Nanti untuk pipa ORI Nanti dilepas Kemudian nanti kita mal dulu Kita bikin dulu Kemudian nanti kita Pasang juga Untuk di bagian Plandish ya Yang menghubungkan Dengan front packnya Dan Pokoknya dilekuk-lekuk Seseperti dengan Bawaan pabrik ya Jadi nanti Pemasangannya tinggal Di baut aja gitu Look and play Dan nanti untuk Kenal potorinya itu Masih kutuk ya Kutuk-kutuk Jadi nanti untuk Semisal nanti Mobilnya mau digadehin Atau mau dijual ya Atau mau ditukar tambah Nah nanti itu tinggal Dilepas aja Kenal pot yang custom ya Nanti tinggal dipasang lagi Untuk yang ORI nya Jadi seperti itu Dan nanti Untuk pemasangan Ball on nya pun Seperti itu ya Jadi nanti buat teman-teman Yang mau pasang ball on Jika teman-teman Pasang maver Via online ya Jadi misal Tanpa ball on ya Jadi nanti untuk Di bengkel pemasangan Minta lah ke Orang bengkel Mas ini tolong Bikinin ball on Untuk pembin saya Itu tau Jadi nanti Di sana Di bengkel pemasangan Pasti ada mesin Yang buat ngeroll Yang bisa Membelok-belokkan pipa Nanti Dibuat seperti Pipa bawaan pabrik Jadi nanti Plug and play Jadi nanti kenal potorinya Masih utuh Utuh Tuh Tuh Nel Tuh Yang bawaan Tuh Yang bawaan Jadi seperti itu untuk karakter suaranya ya Jadi menurut kalian gimana? Kurang keluar? Kurang keluar? Gahar? Gahar? Karena headernya masih pakai yang oribawaan Dan katalisnya masih ada ya Nah nanti buat teman-teman yang request ke fanspor Karakter suaranya lebih keluar lagi Nah solusinya adalah yang terakhir Headernya Jadi nanti buat Honda Jazz IDSI atau Honda Jazz GD3 Matic ataupun manual Nanti rekomendasi pakai header 421 ya Ataupun 41 ya Tergantung dengan transmisi dan sesuai dengan kebutuhan kalian Ya, ya iyalah Nah nanti buat teman-teman yang mau pasang juga Knallport NDK Exos Bisa langsung datang ke Purbalingga Untuk pasang knallport NDK Exos Nanti ketemu dengan saya Dan langsung kita pasang bareng-bareng ya Nanti bukan saya yang pasang ya Mekanik saya yang pasang Dan nanti buat teman-teman yang jauh di luar sana Jauh di mato Dekat di hati Nanti bisa pesan knallport NDK Exos Via WhatsApp ya Atau via transfer Kemudian bisa juga pesan via post COD ya Jadi nanti bayar di tempat Tanpa marketplace juga bisa Dan buat teman-teman yang pengen lebih aman lagi Lebih safety Nanti bisa pesan via Tokopedia Ataupun via Sopi NDK Exos Dan nanti untuk linknya Bisa langsung klik link yang ada di deskripsi Yang ada di bawah Ya, yang dituliskan link Teruskan NDK Exos Pilih WhatsApp untuk konsultasi terlebih dahulu Untuk pilih Tokopedia atau Sopi Untuk pemesanannya Wow, mudah banget ya Nah, mungkin segitu aja Untuk video pemasangan kali ini Jangan lupa subscribe channelnya NDK Exos Kemudian jangan lupa juga Like video ini Dan jangan lupa juga Share video ini Dan nanti buat teman-teman yang ada pertanyaan Seputar kenalpot mobil kalian Bisa langsung aja isi kolom komentar Yang ada di bawah Sana itu ya Di bawah ya Pokoknya di bawah sana ya Oke, mungkin segitu aja Sampai jumpa di next video selanjutnya Salam Selamat menikmati